Taukah kamu bahwa tubuh kita tidak hanya tersusun dari sel-sel tubuh kita sendiri, tetapi juga dihuni oleh banyak sekali tamu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang? Salah satu tamu ini adalah sel prokaryotik. Hmm, apa sih sel prokaryotik itu? Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Mari kita pahami sel terlebih dahulu dengan memperhatikan ilustrasi karya David Goodsell ini. Gambar ini mirip terlihat seperti sel asli. Kita bisa melihat bagian yang warna hijau menunjukkan membran sel yang tersusun oleh protein. Sedangkan bagian dalam semuanya adalah organil yang terdapat pada sitoplasma. Ini memberikan gambaran awal kepada kita bahwa sel ternyata sangatlah komplek. Kita mengenal definisi sel di buku-buku adalah unistruktural dan fungsional dasar penyusun organisme. Meskipun sel merupakan unit dasar dan sering digambarkan bagian paling kecil, ternyata jika kita perhatikan pada gambar ini sangatlah kompleks. Dan di dalamnya saling bekerja satu sama lain. Meskipun kecil, tapi sangatlah rumit bukan? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, teori sel. Ada tiga teori dasar sel. Yang pertama, semua organisme tersusun atas sel. Yang kedua, sel adalah unistruktural dan fungsional dasar penyusun makhluk hidup. Dan yang ketiga, sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Dengan mengetahui ketiga teori dasar tersebut, memberikan gambaran kepada kita kenapa sel sangat penting untuk dipelajari. Karena semua makhluk hidup tersusun atas sel. Artinya, sel ini adalah unit terkecil yang ada dalam tubuh kita juga. Yang kedua, jenis-jenis sel. Ada dua jenis sel utama, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Contoh sel prokaryotik adalah bakteri dan arkae. Ciri-cirinya tidak punya nukleus, tidak punya membran pembungkus organel, tidak punya membran inti. Bentuk sel paling sederhana, ukurannya lebih kecil dibandingkan sel eukaryotik. Sedangkan contoh sel eukaryotik adalah tumbuhan, hewan, protista, dan fungi. Ciri-cirinya memiliki nukleus, mengandung membran pembungkus organel, bentuk selnya kompleks, ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan sel prokaryotik. Kita, manusia, adalah organisme yang eukaryotik. Namun, meskipun tubuh kita eukaryotik, ternyata di dalam tubuh kita dihuni oleh banyak sel prokaryotik. Salah satunya banyak ditemukan di dalam mulut dan usus. Banyak di antara mereka yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi, meskipun kita tersusun dari eukaryotik, kita juga memiliki hubungan dengan organisme prokaryotik. Kira-kira apa sih manfaat prokaryotik di dalam tubuh kita? Drop jawabannya di kolom komentar ya!